Halo guys, kembali lagi di channel Vlogger Dadakan dan kali ini saya akan membahas sejarah yaitu tentang penumpasan gerakan gerombolan pemberontak yang bersembunyi di dalam hutan Gunung Gede Pangrango dan yang akhirnya berhasil ditumpas oleh satuan-satuan PNI dan marinir saat itu tetap tonton video ini sampai habis ya guys stay tune, tetap di Vlogger Dadakan salam astari Operasi Gunung Gede atau Operasi KKO Angkatan Laut di Gunung Gede Pangrango adalah operasi militer untuk memburu dan memukul mundur gerombolan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau yang biasa disebutkan dengan DITI Kartos Wiriok yang bersembunyi di Gunung Gede Pangrango pada tahun 1957 setelah operasi Indra di daerah Indramayu pada bulan Maret 1953 yaitu dalam usaha membantu kesatuan setempat untuk memukul gerombolan DITI Kartos Wiriok dari arah laut maka untuk kedua kalinya kesatuan KKO Angkatan Laut telah ikut mengambil bagian operasi keamanan yang sama operasi dengan saat di operasi Gunung Gede berlangsung dari tanggal 19 Maret 1957 sampai dengan 24 Maret 1957 operasi dilaksanakan atas perintah dari kasal yang kemudian disusul dengan telegram kasal bulan Maret 1957 yaitu untuk memperbantukan dua peleton pasukan KKO Angkatan Laut kepada resimen infanteri dalam rangka operasi keamanan operasi Gunung Gede ini dilaksanakan berdasarkan perintah operasi resimen tanggal 19 Maret 1957 hanya dalam beberapa hari yaitu mulai tanggal 19 Maret sampai tanggal 24 Maret singkatnya pelaksanaan operasi ini dikarenakan tugas yang dibebankan kepada pasukan KKO Angkatan Laut kegiatan gerombolan di sekitar Gunung Pangrango dapat ditekan dan dinetralisir pada tanggal 19 Maret 1957 pasukan KKO Angkatan Laut tiba di Sukabumi dan kemudian langsung melaporkan kepada komandan resimen dan kepada batalion angkatan darat yang pada waktu itu sedang melaksanakan tugas operasi kemudian pasukan KKO Angkatan Laut melanjutkan gerakan ke Cipanas dan ke Cibodas di Cibodas baru laksama nama dia KKO Prawoto Sudibyo selaku komandan peleton 1 menerangkan kepada anggota maksud daripada kedatangannya di daerah tersebut tanggal 20 Maret 1957 pasukan KKO Angkatan Laut bersama-sama mulai bergerak ke daerah ketinggian terdapat di sekitar Cibodas dengan maksud untuk mencari sarang gerombolan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari petugas setempat tapi dalam gerakan ini sama sekali tidak ditemukan gerombolan hanya dijumpai bekas gubung-gubung gerombolan saja yang baru saja ditinggalkan oleh gerombolan esok harinya tanggal 21 Maret 1957 pasukan meneruskan gerakannya ke Gunung Pangrango perjalanan terus menerus mendekati dengan keadaan medik tertutup dan udara yang terus berkabut dengan hawa yang sangat dingin disinilah kemudian terjadi kontak senjata dengan gerombolan yang ditaksir berkekuatan 25 orang tembak-menembak berlangsung hanya sebentar saja kemudian gerombolan melarikan diri dengan meninggalkan beberapa korban dalam pertempuran itu telah berhasil dirampas dokumen-dokumen yang penting yang kemudian diserahkan kepada resimen infanteri di Sukabumi berhasilnya serangan ini karena adanya pendadakan yang dilakukan oleh Satuan KKO Angkatan Laut dimana gerombolan sama sekali tidak menduga kalau akan terjadi serangan hal ini dibuktikan pada waktu pasukan KKO Angkatan Laut mendekati sarang gerombolan sampai dengan 15 meter dan kesempatan inilah dilakukan penyerangan yang gencar sehingga dalam keadaan demikian gerombolan panik dan porak-poranda selanjutnya pasukan KKO Angkatan Laut terus melakukan pengejaran terhadap sisya-sisak gerombolan yang melarikan diri ke pasir datar dan akhirnya pasukan dapat mencapai curug cilang tanggal 23 Maret 1957 terjadi lagi untuk kedua kalinya pertempuran dengan gerombolan pertempuran berlasuk kurang lebih 10 menit dengan suatu gerakan yang cepat dan pasti akhirnya gerombolan tersebut dapat dipukul mundur gerombolan tersebut mundur ke arah utara dimana disitu banyak terdapat pegunungan-pegunungan dan hutan-hutan liar dengan selesainya pertempuran dicurug cilang kemudian pasukan bergerak ke selatan pasir datar dan ternyata selama gerakan terakhir ini tak terjadi kontak senjata sesuai dengan perintah yang dikeluarkan oleh resimen infanteri maka sampai disini berakhirlah gerakan pasukan KKO Angkatan Laut dan selanjutnya pada jam 8 malam pasukan kembali ke Sukabumi dari Sukabumi malam itu juga jam 10 pasukan terus kembali ke Jakarta KKO Angkatan Laut telah mendapatkan suatu pengalaman baru dalam melaksanakan operasi di daerah pedalaman dan pegunungan dengan daerah medan yang berhutan lebat serta hawa yang cukup dingin cuaca di daerah operasi ini selalu dipenuhi kabut dan hal ini mengakibatkan pasukan harus berhati-hati dalam melaksanakan gerakan selain hilang pandangan ke depan dan sekelilingnya juga dikarenakan jalan yang ditempu oleh pasukan khusus harus mendaki dan menurun jalan itu sendiri tapi tak pernah dilewati oleh manusia Sukarnya perjalanan yang ditempu selama gerakan dari Cibudas sampai ke pasir datar sehingga pemberontak tak terduga sama sekali bahwa pasukan KKO akan sampai di tempat mereka dan menyerang pertahanan mereka Sampai saat ini pemukiman atau kampung yang bekas ditempati oleh pemberontakan DITI di daerah gunung geger bentang Cibudas dan kaki gunung gede masih dirahasiakan atau masih tidak bisa ditemui bekas-bekas pemukimannya namun waktu itu sekitar tahun 2016 saya sempat membaca artikel suatu perjalanan dari gunung emas menuju ke Cibudas melalui gunung geger bentang di sana mereka menemukan sisa-sisa pemukiman ada gubuk dan ada sisa-sisa perkampungan yang jelas itu adalah bekas markas dari pemberontakan DITI tapi begitu saya mencari lagi di Google sampai sekarang belum ketemu lagi dapat dibayangkan saat itu kejadian di gunung gede cukup mencekam suara tembakan yang menggelegar dimana-mana dan banyak pertumpahan darah dari pemberontak mungkin karena alasan itu juga bekas pemukiman atau bekas kampung dari pemberontak itu tidak diekspos bagaimana menurut kalian? silahkan like, share, dan komen untuk perkembangan channel ini selanjutnya dan jangan lupa di subscribe salam lestari salam vlogger salam buildup salam ke